Adanya dugaan, akan terjadi pesta sek di salah satu hotel di wilayah Semanggi. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan. Polisi menangkap dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka pesta orji yang digelar di sebuah apartemen di Semanggi, Jakarta Selatan. Kaset reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan pengungkapan ini berawal dari aduan masyarakat ke nomor handphone Kapolres Metro Jakarta Selatan. Aduan tersebut langsung direpon dengan mendatangi lokasi kejadian. Bintoro menerangkan dalam menggelar pesta orji ini, para tersangka menggunakan media sosial untuk mempromosikan acara mereka. Dari esel penyedikan, kata Bintoro, pesta orji ini ternyata bukan kali pertama digelar, melainkan sudah 3 kali dilakukan. Bahkan, Bintoro menyebut usia menggelar pesta orji di Jakarta Selatan, para tersangka juga sudah berencana untuk menggelarnya di wilayah lain. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 27, ayat 1, pasal 45, ayat 1, undang-undang nomor 19 tahun 2016, tentang ITE dan atau pasal 29, pasal 4, ayat 1, dan pasal 30, pasal 4, ayat 2, undang-undang nomor 44 tahun 2008, tentang pornografi dan atau pasal 296 KUHP, dan atau pasal 506 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan membongkar pesta orji yang digelar di sebuah apartemen di daerah Jakarta Selatan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisham Indradi, kasus ini terungkap setelah pihaknya mendapat laporan dari warga yang digerim ke nomor pribadinya. Adanya dugaan akan terjadi pesta sek di salah satu hotel di wilayah Selangi. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan ketik HP dan berhasil tiga orang tersangka, masing-masing inisial GA, asli dari daerah Cimandala, Ketamatan Sudukaraja Bogor. Yang kedua, saudara YM, asli dari daerah Kerajinan, Ketamatan Jipunung Bogor. Dan satu lagi, JF dari daerah Manggarai Selatan, tempat Jakarta Selatan. Sementara, untuk TA adalah warga Cadi-Cadi Semarang, yang merupakan inisiator dari kegiatan undangan pesta sek. Terima kasih telah menonton!